Nah, kenaikan harga BBM begitu ya kurang lebih 30% kenaikannya. Lalu juga banyak masyarakat yang berpendapat ataupun analis begitu memperkirakan inflasi juga akan belajit. Apakah memang dengan inflasi tinggi ini juga pasar kita akan baik-baik saja Pak Yosua? Ya, tentu saja kalau misalkan terlalu tinggi ya tidak juga ya. Yang ditakutkan kan nanti daya beli turun, pengangguran naik. Ketika pengangguran naik dan daya beli turun kan akan ada social unrest ya atau demo. Dan itu kita tahu bentar lagi kan masuk ke tahun politik nih tahun depan kemungkinan udah masuk ke tahun politik. Dan itu yang mungkin akan disayangkan sih jika banyak demo ya. Selama ini kan kita masih tidak ada banyak demo yang besar lagi nih. Dan kita juga lagi menata kembali ekonomi kita untuk bertumbuh lagi. Dan ya makanya kemungkinan itu yang membuat kemarin-kemarin ditahan nih kenaikan dari BBM. Tapi kalau misalkan inflasi kita hanya sampai 6,5 atau 7 persen menurut saya cukup wajar memang akan ada kenaikan di situ. Apalagi tentu saja kalau BBM naik kan trickle down efeknya kan ke harga dari ini ya angkutan ya. Dan angkutan naik mau tidak mau harga bahan makanan juga naik. Dan kalau misalkan naiknya tidak terlalu tinggi maka harusnya sih cukup oke. Plus lagi kalau dilihat juga kan pergerakan dari cost of fund di pasar obligasi juga tidak terlalu signifikan. Fluktuasinya karena ada intervensi jadi secara umum sih masih bisa dimanage lah ya. Oke baik Anda memproyeksikan inflasinya di angka 6,5 persen dan juga hingga 7 persen bahkan. Dan Anda juga sebut begitu ya Pak Yesua bahkan memang untuk angka tersebut juga masih baik-baik saja. Apakah memang untuk Pak Antoni juga sepemikiran di angka 6,5 persen inflasi hingga 7 persen juga pasar masih baik-baik saja Pak Antoni? Ya ekspektasi kami juga di Trimenggah antara 6-7,5 persen lah ya inflasi. Saya kira itu juga sejalan dengan inflasi di regional ya negara-negara tetangga kita juga sekitar segitu. Mungkin yang saya bisa tambahkan adalah dan saya berharap ini terus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya kira di atas juga kita banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat mumpuni ya mengelola kebijakan fiskal dan moneter. Saya kira memang negara kita ini cukup diberkati ya sekarang karena kita adalah negara berbasis komoditas. Jadi di tengah-tengah kericuhan perang di Ukraina, kita masih karena kita berbasis komoditas, kita sangat diuntungkan ya dengan adanya batu bara, mungkin sekarang kelapa sawit lagi terkoreksi. Tapi intinya dengan basis yang komoditas ini, kita memiliki kekuatan lah untuk subsidi ini bisa kita lakukan. Memang tidak sustainable kalau dilakukan terus-terusan, tapi kita memiliki kekuatan yang kalau kita bilang masih jauh lebih baik lah dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya. Apalagi kalau negara-negara tetangga tersebut, basisnya sudah net importer of commodity ya. Basti sangat-sangat menderita sekarang ini. Saya kira inflasinya level 6-7,5 persen kita masih bisa handle. Dan saya kira dengan adanya kebijakan bantuan langsung tunai itu sih sangat membantu ya untuk teman-teman di lapangan. Oke baik, dengan masih adanya gejolak ekonomi dan juga masih banyak ketidakpastian begitu ekonomi baik dari global maupun domestik, sebetulnya untuk saat ini selera investor lebih kejangka pendekah, menengah, atau panjang Pak Yesua? Wah oke, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Antoni yang langsung ketemu investor ya Pak. Tapi kalau menurut saya memang balik lagi sih ke teman-teman ya, maksudnya investor ini kan punya kebutuhannya berbeda-beda. Dan mungkin ada yang memang untuk jangka panjang, means kalau ke pasar saham masih oke. Apalagi kalau misalkan pasar saham kita nanti turun, mungkin itu akan menjadi peluang ya untuk mendapatkan saham-saham bagus dengan harga murah. Tapi bagi yang jangka menengah mungkin bisa masuk ke obligasi atau reksadana dan juga yang jangka pendek, ini yang masih menunggu sih kalau menurut saya, karena jangka pendek ini kan rata-rata lebih ke arah deposito ya. Dan deposito kita kalau dilihat dari LPS rate itu tidak ada kenaikan walaupun BI7-B3 kita naik ya. Jadi mungkin yang untuk jangka pendek ini yang masih menunggu nih, ini kapan nih suku bunga deposito naik lagi gitu kan. Terlebih kalau kita lihat banyak bank besar yang punya uang yang berlebih ya, sehingga karena LDR tidak terlalu besar jadi mereka masih punya power untuk menekan deposito yang lebih rendah. Jadi pilihannya malah banyak kayak menengah dan jangka panjang sih kalau dilihat dari apa yang ditawarkan market saat ini ya. Oke, market lebih-lebih menengah dan juga panjang begitu ya, karena memang dekat ini juga masih banyak pertimbangannya. Kalau dari Anda data di aset manajemen sendiri seperti apa sih Pak Antoni selera dari investor sendiri? Iya bro, selera investor saya kira tadi seperti Pak Yosua katakan, memang berdasarkan risk profile masing-masing ya. Tapi kalau dari kami, kami melihatnya dalam situasi seperti ini misalnya ya, BI, Bank Sentral kita baru saja menaikkan suku bunga mulai, kemudian BBM dinaikkan. Saya kira fase kita ini mungkin sedikit lebih laging ya dibandingkan dengan fase di Amerika yang sempat kita lihat inflasinya melojak ke 9% dan The Fed di Amerika sudah terlebih dahulu menaikkan sehubungan dengan agresif dan masih dengan message-nya ya, di mana mereka akan continue to be agresif. Nah di situ kami, FAS kami kepada investor-investor kami adalah sebenarnya sekarang ini, kalau dari sisi portfolio obligasi sebaiknya kita melola atau memintain durasi dengan jangka pendek. Durasi ini maksudnya di dunia obligasi itu adalah mencuritinya sebisa mungkin kita terpendek gitu ya. Nah kebetulan memang di pasar, tipe obligasi yang memiliki durasi atau mencuriti yang pendek ini adalah obligasi berbasis korporasi. Jadi kami memang menyalankan sekarang ini untuk lebih berkonsentrasi untuk investor-investor di obligasi berbasis korporasi, sedangkan untuk yang berbasis SBN, government bonds istilahnya ya, itu kami lebih sedikit cautious karena menurut kami, kami menunggu waktu karena kami akan melihat bagaimana langkah BI selanjutnya dan juga bagaimana kita bisa mengelola pressure tekanan inflasi ini dengan segala mungkin di marketnya, bukan market ya, bukan pasar modal tapi reaksi dari masyarakat seperti apa. Nah di lain pihak menurut kami, instrumen terbaik sebenarnya untuk menghadapi inflasi sudah terbukti ya, kalau kita lihat historical analysis manapun, di dalam keadaan inflasi yang cenderung tinggi di negara manapun, biasanya saham itu cenderung adalah instrumen yang memiliki natural hedging yang baik, apalagi kalau bagi kami saham-saham yang lebih ke sektor energi ya, jadi memang itu, dan berbasis komoditas, menurut kami itulah hedge terbaik untuk inflasi, karena mereka memiliki bisa pass through ya, karena harga komoditas juga berdasarkan supply yang berbasis sekarang cukup tinggi, dan jadi earnings-nya akan baik. Jadi ke depannya, disitulah kami akan menyarankan investor untuk bersembunyi. Terima kasih telah menonton!